Halo semuanya, selamat datang lagi di video panduan Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kalau kita membeli sebuah domain dan hosting secara terpisah Misalnya saya membeli domain di idwebhost dan hosting saya di tempat lain di luar idwebhost Nah caranya sangat mudah, kita hanya perlu login ke idwebhost kita Kemudian cari menu name server, itu ada di menu domain Kemudian ada di submenu nama domain kita Kemudian klik name server disini Kemudian yang pertama adalah kita harus ganti name server kita Saya menggunakan name chip disini sebagai hosting saya Dan saya tinggal ganti judul atau nama dari name server tersebut Kemudian klik ubah name server Selanjutnya hal yang perlu kita lakukan setelah kita merubah name server kita di idwebhost Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita login ke control panel di name chip kita Kemudian masukkan, kita klik di menu add on domain disini di control panel Kita scroll, kita cari menu add on domain disini Ini, klik disini kemudian langsung masukkan nama domain yang ingin kita masukkan Saya ingin masukkan nama domain ini Kemudian secara otomatis subdomain akan dibuat dan dokumen rootnya juga akan dibuat Klik ini create an FTP account kalau teman-teman ingin membuat sebuah akun file transfer protokolnya Kalau tidak dibiarkan saja, langsung saja klik add on domain Tunggu beberapa saat proses add on domainnya sedang berlangsung Nah kalau sudah selesai akan ada sebuah notice disini Kalau domain kita yang ini sudah dibuat atau sudah ditambahkan di hosting kita Demikian Selanjutnya kita bisa langsung install website kita, wordpress kita di control panel kita ini Oke Demikian panduan ini kita ketemu di video panduan berikutnya Terima kasih